Halo teman-teman, jumpa lagi di channel belajar dan bermain RZA Kids Play Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan menarik di dunia konstruksi dan teknik sipil Kita akan mengupas cuntas 100 jenis alat berat yang digunakan untuk berbagai keperluan Jadi, pastikan kalian menyaksikan video ini sampai habis Roller grid mesh Digunakan untuk memadatkan material yang kasar Digunakan untuk memadatkan tanah lempung Roller tandem Digunakan untuk memadatkan permukaan jalan aspal Roller three wheel Digunakan untuk memadatkan permukaan tanah dengan memiliki tiga roda Roller vibrator Digunakan untuk memadatkan tanah di area konstruksi melalui broom yang telah dilengkapi dengan sistem penggetar Rich stacker Digunakan untuk memindahkan dan menyusun kontainer Scalar meaning tunnel Scalar meaning tunnel Digunakan untuk mengikis material pada dinding dan atap area pertambangan Scissor lift Digunakan untuk mengangkat pekerja pada area kerja yang tinggi Scoop tram Scam Digunakan untuk mengangkut material hasil tambang bawah tanah Scraper 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 Yang diinginkan Self round baller Digunakan untuk menggulung atau menghamparkan rumput lapangan Scraper 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 Digunakan untuk memindahkan benda-benda berat dari dalam kapal Scraper 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 Digunakan untuk menyemprotkan beton pada dinding area pertambangan bawah tanah Scraper 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 Skid Steer Loader Scraper 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 Digunakan untuk mengangkat dan memindahkan material Scraper Scraper Itulah 100 jenis alat berat yang memiliki peran penting di berbagai proyek konstruksi dan industri. Part 5 Semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang dunia alat berat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Stay strong, stay safe, and keep building the future. Terima kasih sudah menonton.